Intro Selamat pagi salam sejahtera isu hangat pagi ini Selain Mahiaddin yang gila kuasa Punca masalah negara juga kerana Mahadir Yang sentiasa kemeruk kuasa Berita sepenuhnya dipetik daripada Disamping dibelenggu oleh pentadbiran kerajaan yang gagal Sehingga hampir semua perkara dalam negara Jadi celaru dan haru biru Kita juga sebenarnya berdepan dua masalah pokok yang lain Pertama Mahiaddin Makyasin yang bukan saja gagal Dan tiada keupayaan kepimpinan Dimana faktor tersebut memberi sumbangan paling besar Kepada lahirnya kerajaan yang gagal Lebih buruk beliau juga menampakkan ciri-ciri Seorang yang gila kuasa Apabila kedudukan sokongannya diragui Kalaupun tidak mau mengambil sikap paling terpuji Yaitu mengundurkan diri Beliau sepatutnya berani membawa usul percaya Atau membenarkan usul undi tidak percaya Dibentangkan terhadapnya Dengan yang demikian Kedudukannya selepas itu tidak lagi menjadi Pertikaian sesiapapun Menangguh-nangguh sidang parlimen Tidak membenarkan usul percaya atau tidak percaya Dan kemudian menggantung parlimen Melalui pelaksanaan darurat Diketika keabsahannya Diragui adalah pendekatan pengecut Dan tak bertelur seorang pemimpin Seorang pemimpin mesti berani Dan tidak takut menghadapi Apa juga cabaran Termasuk kemungkinan dijatuhkan Karena disitulah letaknya tunjang kewibawaan Orang penakut bukan saja tidak layak menjadi pemimpin Kalau jadi pemimpin pun Biasanya hanya memilih tempat Di barisan paling belakang sekali Memimpin negara adalah suatu amanah Jika gagal Peranan seseorang itu akan dipersoalkan Malah di akhirat nantipun Pemimpin akan menjadi antara golongan pertama Dipanggil menghadap Tuhan Untuk ditanya berkaitan kepimpinan Dan pelaksanaan amanah Yang dipertanggungjawabkan terhadapnya Dengan apa yang dilakukan Mayhaidin untuk mengekal Dan mempertahankan kuasanya selama ini Tanpa keraguan Beliau adalah seorang yang boleh diketegerikan Sebagai gila kuasa sebenarnya Sudahlah tidak mampu memimpin Negara jadi haru biru Dan rakyat jadi tambah derita Sekuangan majoriti pula menjadi keraguan Dan kemudian melakukan perkara-perkara luar biasa Untuk menongkat jawatannya Tidak rasa maluka dalam hati Mahiadin Mengambil gaji dan elawan lumayan Setiap bulan untuk menyerah hidup dan keluarganya Masalah kedua negara kita Ialah Tun Mahadir Muhammad Yang masih kemeruk dan tak puas-puas Mau mengejar kuasa Beliau berpeluang menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali Kali pertama antara 1981 hingga 2003 Yaitu selama 22 tahun Dan kemudian selama 22 bulan antara 2018 hingga 2020 yang lalu Selepas kali pertama meletakkan jawatan pada 2003 Dan berulang kali mengatakan akan bersara sepenuhnya Serta tidak akan bertanding semula dalam pilihan raya Dalam tempoh persaraannya Beliau bukan saja memusuhi semua Perdana Menteri selepasnya Bahkan kembali menjadi Ahli Parlimen pada 2018 lalu Setelah menjadi Perdana Menteri Meski diikat dengan janji yang disaksikan Melaikat di langit dan manusia di bumi Pembagai usaha cuba dilakukan untuk menjadi pemungkir Demi tak puas dengan kuasa Dan untuk menghalang Anwar Ibrahim menjadi penggantinya Berikutan berlakunya langkah syaraton Beliau telah meletakkan jawatannya Meski dinasihat oleh Agong agar jangan berbuat demikian Sebelum itu pada petang hari berlangsungnya langkah syaraton Semua pemimpin politik yang telah dijinakkannya selama 22 bulan Beliau berkuasa telahpun berkumpul di kediamannya di Seri Kembangan Untuk tujuan meletakkannya semula sebagai Perdana Menteri Melalui gabungan baharu Ia adalah fakta yang menunjukkan langkah syaraton Memang sebahagian perancangan yang direstui Tun Mahadir Cuma di saat-saat akhir beliau menyerlahkan Niat sebenarnya mahu mewujudkan kerajaan perpaduan Yang disokong semua parti Itulah sebabnya beliau berkeras mahu meletakkan jawatan Dan menolak nasihat Agong Agar tidak berbuat demikian Sebaik dilantik sebagai Perdana Menteri Interim Tun Mahadir tidak berlengah lagi Memperkenalkan idea mahu menubuhkan kerajaan perpaduan Yang menjadikannya bukan sejak Perdana Menteri lebih berkuasa Malah tidak lagi terikat dengan janji peralihan kuasa kepada Anwar Cuma malangnya perkara itu tidak dipersetujui oleh UMNO dan PAS Yang membuatkan kedua-dua parti itu menarik sokongan mereka Oleh karena idea-nya itu ditolak disitulah terbukanya Peluang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri Oleh karena idea-nya ditolak disitulah terbukanya peluang Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri Sedangkan perancangan pada peringkat awal menjatuhkan PH Ialah hanya untuk membuang PKR, DAP dan Amanah Serta mengenepikan janji kepada Anwar Ibrahim Dengan Tun Mahadir masih kekal sebagai Perdana Menteri Sementara Mahadir akan mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri Disebabkan perancangan kerajaan perpaduan itu gagal Tun Mahadir kemudiannya kembali mendapatkan sokongan PH Tetapi beliau tetap enggan meletakkan Anwar sebagai calon timbalannya Setelah Mahadir mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Dan kedudukan majoritinya kekal dipertikaikan Tun Mahadir tidak berhenti lagi berusaha mahu menjadi Perdana Menteri Kali ini dengan janji hanya selama 6 bulan Dan selepas itu akan menyerahkan kuasa kepada Anwar Beberapa kelompok dalam PH sendiri ramai terpedaya dengan janji 6 bulan itu Bahkan ada yang lantang memberi tekanan kepada Anwar Bahwa mereka akan menarik sokongan Dan menjatuhkan Tun Mahadir selepas 6 bulan Kiranya janji itu tidak dipenuhi Alhamdulillah Anwar dan PKR tidak terpedaya dengan janji manis Yang cuba memperdayakannya itu Gagal memujuk Anwar dan PKR Tun Mahadir kemudian mencoba lagi untuk berkuasa dengan gabungan pula Dengan Tunku Tengku Razali Hamzah Entah apa yang dijanjikannya kepada Kuli Sehingga ramai rasa hairan bagaimana ahli parlimen Guam Musang itu Sanggup tampil mengadakan sinang media secara bersama Tun Mahadir Muhammad Apabila usaha tersebut tidak menjadi kenyataan Tun Mahadir dengan selamba akhirnya Menyalahkan Kuli dengan mendakwa bekas Menteri Kewangan itu gagal menarik Walau seorang pun ahli parlimen UMNO untuk bersamanya Langkah terbaru Tun Mahadir untuk kembali berkuasa tiba-tiba muncul Dengan beliau mencadangkan penubuhan kerajaan ala Mageran Dengan menawarkan dirinya sebagai ketua Namun berikutan kecaman banyak pihak berkaitan cadangan Yang merupakan langkah kebelakang itu Beliau kemudian menukar idea Mageran Kepada penubuhan Majlis Pemulihan Negara Yang menjadi persoalan ketika menghadap agung baru-baru ini Yang dipersembahkannya adalah Mageran Atau Majlis Pemulihan Negara Apa yang jelas semua langkah, usaha, dan tindakan yang diambil oleh Tun Mahadir Sejak meletak jawatan dan menolak nasihat agung Supaya tidak berbuat demikian Hanyalah semata-mata untuk kembali berkuasa semula Jadi apa yang dilakukan itu bukan kerana Mengalami gejala tak puas-puas dengan kuasa Barangkali ia lebih tepat dinamakan kemeruk kuasa Kalau dengan adanya Mahayadin yang gila kuasa Membuat negara jadi celaru dan haru biru Selagi adanya Tun Mahadir yang kemeruk kuasa pula Maka selagi itulah negara ini tidak akan kemana-mana Tindak tanduk Tun Mahadir sejak 2003 hingga sekarang Langsung tidak membawa kebaikan untuk negara Malah mencipta lebih banyak kerusakan dan kekacauan Sementara sejak 14 bulan berkuasa pula Mahayadin hanya berjaya memperkenalkan Malaysia sebagai negara gagal semata-mata Tanpa mereka berdoa lebih-lebih lagi Masalah utama dalam negara sekarang Ialah kepimpinan negara yang tidak berupaya Sehingga terlahir kerajaan yang gagal Itulah sebenarnya penyelesaian untuk marah Dan bergerak kehadapan Bagaimana dengan Anwar? Tidakkah beliau juga gila kuasa dan kemeruk kuasa? Oleh karena Anwar belum menjadi Perdana Menteri Beliau sama sekali bukan seorang yang gila kuasa Jauh sekali dijangkiti simptom kemeruk kuasa Anwar lebih sesuai dipanggil pemburu kuasa Dan perkara itu adalah biasa bagi mana-mana pemimpin Selagi mereka mempunyai sokongan serta dukungan Yang munasabah di belakangnya Untuk diangkat menerajui negara Anwar hanya akan menjadi seorang yang gila kuasa Jika setelah menjadi Perdana Menteri nanti Beliau turut melakukan seperti Apa yang Mahayadin lakukan Atau ketika setelah bersara Tetapi meniru sama perangai Seperti Tun Mahadir Ditulis oleh Sabudin Husin 13 Jun 2021 Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi